ada Pak Agus dan Pak Laude kalau KPK ke depan itu akan menangkap suatu kasus korupsi yang memiliki kualitas besar dan itu bisa ke atas, ke bawah, ke kanan ke kiri, gitu lah ya sehingga bisa menghantam yang kondisa sekarang orang tahu bahwa negeri saat ini sedang ada kekuatan besar, korporasi yang mengancam kekualitan kita bagus Pak, setuju malam ini dari judul KPK ketepatan dengan Pak Karni tanya, siapakah Suni itu nah siapakah Suni itu sebenarnya saya menyiapkan dokumen, tapi ternyata gak bisa ditayangkan gini, ceritanya sekitar midiul Juli 2013 saya bilang kepada Suni, telepon Suni, mari kita makan siang teman-teman saya ke belakang dulu terus terang saya itu pendukungnya Pak Jokowi sama Ahok pada waktu Belkada 2012 beberapa kali datang ke rumah saya terakhir Pak Jokowi makan di rumah saya menjelang jibat dengan Pak Fokal jadi kalau saya mengkritisi keras saat sekarang itu bukan karena saya benci tetapi ada sesuatu yang berlawanan dengan kehendak waktu saya mendukung itu yaitu pemberantasan korupsi saya lanjutkan sehingga saya kenal sekitar setahun saya kenal baik sama beliau Suni, mari kita makan terus Suni, saya kasih tau ini ini ada berita acara serang terima kewajiban pengembang Agung Podomoro ke pemerintah DKI Juni 2007 ditanda tangani Bang Yos sama Trihatma Kusuma Trihatma Haliman menyelahkan kewajiban 26 hektare senilai 737 miliar tahun 2007 itu berita acara serang terimanya yang kita kenal nantinya dengan kasus Taman BNW Bapak Saud sudah saya sampaikan dokumen itu sudah saya serahkan kepada Bapak Laude Muhammad Sarif karena saya mendengar itu ternyata tidak masuk di dalam serah terima kasus lama pejabat lama kepada yang baru tapi memang itu kasus sudah ada di bidang penindakan saya lanjutkan Pak Suni kamu baca ya Pak sekarang kamu lihat lampirannya ini lampirannya bahwa ada surat pelepasan hak dari 5 penggarap kepada Agung Porto Moro ya Pak kamu baca kamu cuman ini berapa 12 hektare Pak 12 hektare padahal yang diserah menurut berita acara serah 5 menyerahkan kewajiban 26 hektare tapi cuma 12 hektare ada dokumennya Pak oke sekarang kamu lihat letaknya letaknya dimana ada 5 itu 4 di geluran Sunter 1 memang di Papangu Pak tapi 1 di geluran Papangu juga aneh Pak yang tanda tangan yang mengesahkan lurah Sunter nah dengan demikian kalau Pogomoro nyerahkan kewajiban ke DKI nunjuk taman BNW yang ada di geluran Papangu adalah salah kilu tempat jadi sudah ada dua keliruan dari sisi luas nyerahkan 26 hektare tapi cuma 12 hektare administrasinya letaknya mencar-mencar di geluran Sunter tapi nunjuk lapangan yang bagus taman BNW yang ada di Papangu kita buka lagi Suni kamu lihat ini tanda tangannya ini tanda tangan SPH ini KTP ini pasport dari peluasa sama enggak enggak Pak tanpa laburatan forensik saja tanda tangan itu patut kita buka palsu ada tiga macam oke Suni laporkan Papangu bahwa Pemros DKI ditipu oleh pengembang dalam menyerahkan kewajiban saya katakan gitu akhirnya seminggu kemudian dia telepon Pak Pak Ahok ingin ketemu Bapak masa DMV terus ayo kita ketemuan ketemuan Pak Pak Ahok Suni dan berseman gitu saya kasih tau semua data diambil ngerti gitu setelah di dalam ngerti ngerti kasusnya tapi Bapak tau seminggu kemudian lah kira-kira gitu dimediat dikatakan Taman BMW tidak ada korupsi itu oleh Pak Ahok waktu beliau wakuk kesimpulannya bagaimana kesimpulannya hanya ada Pak Pak Saud udah saya diserahkan Pak Sarif kalau itu nanti mau digabung kaitan musuh-musuh ini wah cakep Pak cakep cakep wah saya itu berani kemarin di INews TV siapa yang berani mempertemukan saya taruhan 1 miliar saya Pak Triatma Pak Ahok mau ditambah kepala BPN boleh Jakarta Utara ya juga tanwilnya boleh sekta boleh saya cek taruhan kalau dokumen itu berbicara seperti itu jadi cakep Pak itu cakep kesimpulannya apa siapakah Suni itu Suni yang memang seperti di media dia ada staff khusus dia bukan PNS dia bukan PNS karena setelah saya ngomong untuk meyakinkan dia baca ya dia bisa mempengaruhi Pak Ahok ketemu saya ya dan bisa berkomunikasi dengan Bordomoro yang kesimpulannya ngatakan gak bener itu dia ngomongin prianto gitu jadi ada korelasi ada hubungan yang erat antara Suni Pak Ahok dan Bordomoro apa lagi kesimpulannya saya lagi dari kasus ini saya katakan kalau dari hukum kata tuduhan tuduhan saya gak berani nuduh ada dugaan pembiaran terhadap kasus korupsi kerugian negara karena kewajiban pengembang yang diserahkan pada pembah DKI adalah tidak bener dan bukan hanya pembaharan ternyata ada keikut sertaan secara tidak langsung karena Taman BNW ini era Pak Ahok ini disertifikatkan dan keluar dua sertifikat yang dasar alat-alatnya itu aneh aneh jaman Bang Yos Pak Vogel itu adalah tanah ini dari berita dari wajiban pengembang tapi pada waktu sertifikasi dikatakan dari hasil konsignasi aneh deh maka saya berani baruan Pak kalau Bapak bisa memfasari seneng itu masalah satu Pak info yang kedua mengapa ada kasus swap menyuap nanti ini sobat ini tadi udah disampaikan memang dengan adanya reklamasi ini eksekutif mengirim dua raperda raperda sunasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kalau gak salah gitu ya sama revisi perda nomor 8 tahun 95 kalau gak salah perda yang mengatur masak saya dia ingin segera payung hukum cepat-cepat biasa kalau kita ingin cepat-cepat diantrian mana kami sebagai duit jadi kan gak meras dong saya yang ingin cepat-cepat itu pengembang kedua karena juga sudah mencuat ternyata pemberian izin ini adalah bukan kewenangan gubernur nanti ibu susit gubernur itu mengatakan bahwa ada aturan karena Jakarta ini disebut kawasan strategi strategis nasional maka walaupun sudah ada di RTRW masalah masalah reklamasi ini tidak bisa serta-merta tidak bisa serta-merta melikan izin itu kewenangannya adalah di kementerian kelapa jadi untuk mengejar itu ya jelas tidak 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 memeraslah di BRD itu jangan pakai kata-kata itulah yang pas menurut saya itu kepentingan pengembang dari ingin cepat-cepat terus ada itu terus ada lagi yang mencuat kaitan 15% 15% itu demian ingin saya sampaikan ketika saya waku reklamasi Ancol Barat yang jadi masalah saya kira baru berapa bulan ini diru saya katakan Ancol harus bayar menurut aturan maka saya waktu itu pernah dipanggil KPK Pak tapi untuk tindakan pencegahan tapi saya punya notatinas ke gubernur bahwa keputusan kebesar rapat yang saya pimpin Ancol harus bayar dulu bayarnya duit Pak tapi saya pesen sama teman-teman staff hati-hati sama reklamasi kita rugi kita rugi kalau cuma minta duit persenan duit kita harus minta tanah hasil reklamasi itu Bapak akan tahu saya mengundurkan diri dan sebagi harmonis administrasi itu tidak pernah masuk ke saya sampai dengan tanda-tanda tapi saya di dalam perda itu ada perbaikan ada kewajiban 5% uju tanah dan 15% untuk kewajiban pengembang membangun infrastruktur sebagaimana sampaikan Pak Ahok kalau tidak salah di TV itu bagi saya ngapain minta uang untuk membuat rumah kompa rumah susun dan sebagainya itu dengan APBD 70 triliun itu kita mampu jadi untuk teman-teman DPRD kalau bisa ini kan belum tetap ya kalau bisa tidak usah 15% mintalah tanah dari 5% itu kecil ada hitung-hitungan bisnis plannya ada hitung jadi karena ada kepentingan pengembang itulah dimana keputusan ada juga di DPR nanti terjadi swap itu nomor 2 yang bisa saya sampaikan kepada forum ini tentang mengapa terjadi swap menyuap ketiga saya sudah bilang sekali saya tanya info sesuai judul rupiah kami nyoal izin izin yang dikeluarkan oleh gubernur reklamasi itu sebenarnya ada 3 macam izin satu izin prinsip izin prinsip terus ibaratnya saya setujui PTA untuk reklamasi disini pula ini dengan syarat satu harus sudah ada amdalnya sudah ada bisnis plannya sudah ada UDGL sudah ada izin pembuatan pasaran reklamasi sudah ada persetujuan untuk penambangan pasir banyak sekali itu baru keluar izin pelaksanaan reklamasi aku mau taruhan izin yang dikeluarkan dan mereka bergerak di sudah reklamasi apakah sudah memenuhi syarat-syarat dari izin prinsip menuju ke izin pelaksanaan logikanya gini sebenarnya karena tamasi itu memiliki dampak negatif amdal itu sebagaimana sampaikan teman dari malayan itu dan yang di meja sana sebelum nguruk itu dari amdal itu bisa diberada karena diuruk maka dampak negatifnya 1 2 3 untuk ngatasinya ABC mestinya membuat ABC ini dulu sebelum nguruk itu logikanya jadi sesungguhnya kalau mau berniat reklamasi terus akan membaiki pampeh utara dan sebagainya itu laksanakan aja dulu dan itu kewajiban pengembang karena itu dampak dari reklamasi jadi dari pemberian izin pun menurut saya kalau disampaikan teman-teman itu ya untuk sementara bisa dihentikan dulu ditata dulu gitu loh dihentikan gitu loh karena pemberian apa yang hukumnya baik pak bapak udah cukup banyak ya dihentikan dihentikan